Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk kita semua Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan umur yang berkah Serta diberikan rezeki yang berlimpah Amin amin ya ubal alamin Baik kawan-kawan sekalian Pecinta durian dimanapun berada Hari ini Kita melaksanakan Perawatan rutin Pada tanaman durian musangking kita Di usia tanam Kurang lebih 2 tahun Dan ini Berada di daerah Kabupaten Padanglawas Seperti dilakukan kondisi Durian kita di usia 2 tahun tanam Dan ini Baru kita Melaksanakan perawatan Yakni Membersihkan Di sekitaran pokok batang tanaman kita Serta Pemberian pupuk MPK 1616 Seperti ini kawan-kawan ya Nah ini Sudah 3 meter lebih Nah disana Agak terlambat Karena Lokasi tanam Lumayan berbatu Nah ini Dan ini Dan disana Ada pohon mangga kita Setelah ya ini juga pohon mangga berparengan dengan kulit manis dan ini jelis mangga harum manis dan ini yang kemarin yang sudah patah pucuknya setelah kita lakukan perawatan mengikat daripada percabangan menuju ke atas sehingga alhamdulillah sekarang cabangnya sudah mengarah ke atas dan ini akan mencari batang utama nantinya dan ini juga kayu manis kita dan ini adalah jenis rambutan binjai dan ini yang kemarin yang sudah kita ganti sudah mulai tumbuh percabangan baru alhamdulillah dan inilah kondisi peristralat kita pada lahan dunia musangking dan ini juga jenis mangga harum manis dan ini adalah rambutan binjai dan disana juga ada tanaman durian musangking kita sampai ke perbatasan dia disana juga ya kawan-kawan sudah mulai kelihatan dari jarak pandang jauh karena sudah ada panjangnya sekitaran 3 meter dan ini adalah nangka stack ya sudah mulai berbuah namun masih busuk diakibatkan curah hujan yang lebat air-air ini dan ini juga sudah mulai keluar bijinya dan ini masih panjang 3 meter dan disana jengkol super ya dan ini yang kemarin yang sudah kita upload minggu yang lewat belum ada perkembangan setelah kita berikan pesticida misalnya cukup super-super ya kawan-kawan mungkin ada kawan-kawan yang bertanya-tanya kenapa di daerah sekitaran tanamnya ini tidak dibersihkan karena disini masih banyak hama termasuk jenisnya kerak dan sejenisnya masih berkeliaran sehingga takut kita nanti kalau kita buat bersih lahannya mereka akan datang karena kita sudah pengalaman pertama selalu kita bersihkan atau kita semprot namun hama tidak bisa kita kendalakan maksudnya dikendalikan demikian saja kawan-kawan beginilah sistem perawatan yang kita lakukan perawatan meretin terhadap beberapa jenis tanaman yakni durian musangking rambutan benjay kulit manis serta beberapa jenis mangga demikian saja bila ada masukan ataupun saran-saran kita tunggu di kolom komentar dan jangan lupa di like subscribe serta di share ke kawan-kawan kita sesama pecinta durian dimanapun berada demikian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati